Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya di Siti Harta. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan dengan Anda saat ini, yaitu perluka Anda menambah harta di SPT Anda tahun ini. Ya setelah yang satu ini. Oke teman-teman, ini satu konsep yang sangat sering ditanyakan sama teman-teman atau mungkin banyak juga orang-orang yang ngalamin masalah yang sama karena mereka biasanya lapor SPT-nya asal-asalan. Maksudnya gimana Pak asal-asalan? Maksudnya gini, ya tinggal laporin aja, yaudah pokoknya ada penghasilan, bayar pajak, selesai, yaudah. Ketika mereka melaporkan SPT-nya asal-asalan, yang terjadi adalah mereka seringkali lupa menambahkan harta di SPT-nya, akhirnya ketika mereka mau membeli harta lainnya, itu mereka menjadi masalah besar. Ya, mereka nggak punya SPT, orang pasangnya tanya, loh, kamu nggak ada harta di SPT-nya kamu, kok kamu bisa beli harta? Oh iya Pak, karena saya dulu itu pernah punya penghasilan yang saya nggak masukkan hartanya di SPT. Loh, akhirnya berdebat, akhirnya masalah, akhirnya yang terjadi adalah orang pajaknya minta, oke, yaudah, kalau itu kamu lakukan pembetulan, ya, jadi opsinya pembetulan SPT gitu ya, tapi karena terlalu lama gitu ya, mungkin bisa jadi, yaudah, karena sudah terlalu lama, yang ini kamu harus bayar, akhirnya tidak terpaksa harus bayar juga gitu ya, menambah pembayaran pajak yang seharusnya nggak perlu dilakukan. Nah, so ini saya kasihkan soap kepada teman-teman, ya, bahwa gini guys, bagi teman-teman yang perlu Anda tahu, yang pertama ya adalah apa? Ketika Anda memiliki penghasilan, itu ada dua macam orang, ya, yang ini saya kategorikan aja ya, ada dua macam orang. Orang yang pertama, orang yang memiliki penghasilan di atas namanya PTKP, ya, jadi PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, ya, sebesar berapa? 54 juta setahun, oke? Nah, ketika Anda memiliki penghasilan di bawah PTKP 54 juta setahun, rata-rata Anda nggak perlu bayar pajak, ya, dan bahkan kalau Anda bekerja di perusahaan, mungkin Anda tidak diberikan potongan pajak atau tidak diberikan bukti potong PPH21, ya, kalau yang belum ngerti PPH21, teman-teman boleh lihat di video saya yang lain, ya. Nah, so guys, ketika nggak mendapatkan bukti potong PPH21, satu, rata-rata teman-teman tadi yang mendapatkan penghasilan di bawah PTKP, rata-rata mereka apa? Rata-rata mereka itu tidak bisa melaporkan atau tidak pernah melaporkan penghasilannya di SPT-nya. Karena kenapa? Mereka nggak tahu, ya. Wah, aku punya penghasilan di bawah PTKP, tapi nggak dapat bukti potong PPH21, ya, sudah, saya nggak melaporkan SPT-nya. Nah, tapi masalahnya gini, guys, ini satu hal yang perlu teman-teman perhatikan. Bahwa, ketika teman-teman memiliki penghasilan, dan teman-teman ingat, sudah memiliki NPWP, ya, maka seharusnya teman-teman boleh melaporkan, ya, Anda boleh melaporkan penghasilan Anda yang meskipun di bawah PTKP. Misal, Anda setahun punya penghasilan, misal, ngomong kosong lah, ya, Anda punya 40 juta, ya. Ya, satu bulan Anda bisa nabung, misalnya punya penghasilan, ngomong kosong, 3 juta lah, 3 juta, ya. 3 juta, Anda punya penghasilan 3 juta, digalikan 12, Anda ketemu 36 juta, ya. 36 juta, ini masih di bawah PTKP. Ketika Anda memiliki penghasilan 36 juta setahun, ya, memang kan di bawah PTKP. Tapi pertanyaannya, kan mungkin Anda juga bisa nabung. Ya, misalnya Anda punya penghasilan 3 juta, lihat sih Anda punya biaya, kos, dan kawan-kawan, gitu ya. Anda nabung, lihat sih, 1 juta, 1 juta, 1 juta setengah, misalnya. Ya, kalau Anda bisa hemat, bisa nabung segitu, gitu ya. Nah, let's say Anda tabung 1 juta sebulan, ya. Maka, di dalam 12 bulan, Anda punya tabungan 12 juta, yang itu cukup untuk beli motor, guys. Ya, 2 tahun Anda punya tabungan 24 juta, 3 tahun Anda punya tabungan 36 juta, dan seterusnya, ya. Nah, kalau masalahnya Anda nggak laporin pajak, hartanya itu nih, ya, hartanya itu, meskipun Anda di bawah PTKP, yang terdiri adalah apa? Anda ketika besok-besok Anda membeli harta lain, itu nggak bisa. Nah, ini sering dialamin oleh teman-teman di dalam laporan SPT-nya, ya. Termasuk mungkin Anda yang hari ini lagi nonton, ya. Karena mungkin Anda bingung, akhirnya Anda nggak nambahin harta, itu sudah masalah. Oke? Itu orang yang pertama. Nah, orang yang kedua adalah orang yang biasanya sudah memiliki penghasilan di atas PTKP, ya. Dia punya penghasilan di atas 54 juta setahun. either dia sebagai profesional, sebagai pekerja, ya, di kantoran, atau dia yang sudah memiliki peusaha, gitu, ya. Nah, rata-rata mereka juga bingung. Kenapa? Karena mereka cuma melaporkan, oke, saya sebagai UMKM, misalnya, ya. UMKM dari omset dikalikan setengah persen, yaudah saya bayar pajaknya. Masalahnya, mereka nggak hitung. Harta yang ditambahkan berapa? Nah, ini satu masalah besar, teman-teman, ya. Ya, misal saja Anda punya omset, misalnya, ngawur, nih, ya, satu bulan Anda punya omset 100 juta, ya. Anda bayar setengah persen, berarti 500 ribu, oke. Setahun Anda punya omset 1,2M, guys. Nah, pertanyaan, pertanyaan saya, 1,2M ini kan pasti ada keuntungan. Ya, misal saja 1,2M ini Anda untung 20 persen, maka Anda untung 240 juta, ya. 240 juta ini kan nggak mungkin habis, dong, guys. Ya, 240 juta ini kan bisa Anda tabung, ya. Either Anda pakai buat biaya hidup dulu, ya, untuk keperluan rumah tangga, untuk modal usaha, tapi 240 juta ini kan nggak mungkin langsung habis, oke. Nah, biasanya akan ada tabungan yang tersisa untuk Anda tabungkan lagi, ya, di dalam harta pribadi Anda. Yang seringkali adalah orang-orang suka lupa, ya. Lu, saya sudah lapor, Pak, sudah lapor penghasilannya, tapi saya lupa masukin hartanya. Ini masalah besar, ya. Jadi, teman-teman, harus masukin juga tambahan harta yang memang Anda perlukan, ya, untuk bisa masukin, untuk bisa ini, ya, untuk bisa menambahkan harta yang di dalam SPT, ya. Jadi, Anda, biar Anda bingung, Anda harus masukkan komponen tersebut di dalam harta Anda, ya. Jangan sampai Anda kelupaan, ya. Kalau kelupanya tadi, wah, saya ini mau beli rumah, Pak, misalnya, ya, 240 juta, nih. Anggaplah Anda untung 240 juta, Anda bisa nyimpen 100 juta setahun, ya, misalnya, ya. 100-100 juta setahun Anda bisa nyimpen, 5 tahun Anda bisa beli mobil baru, misalnya gitu, ya. Dalam 5 tahun berikutnya, Anda mau beli mobil. Anda mau beli mobil, sudah punya uangnya, mau bayar, SPT-nya lupa. Loh, iya, ya, SPT saya kok nggak ada uang untuk beli mobil. Nah, ini masalah besar, guys, ya. 500 juta-nya bisa kena pajak, loh, ya, guys. Dan itu kalau potensinya namanya pas final, ya. Anda bisa kena pajak sampai dengan 30% daripada nilai harta Anda yang mau dilaporkan di SPT. Padahal harusnya nggak perlu, harusnya Anda tinggal sudah bayar pajaknya dengan normal, ya. Anda sudah bayar pajaknya dengan baik, ya. Tapi Anda harus bayar pajak ulang, kan sayang, ya. Jadi, teman-teman harus perhatikan bahwa hal ini harus benar-benar diperhatikan. Waktu ngisi SPT tawaran, jangan asal saja. Jangan asal percaya sama orang lain. Jangan asal nulis saja. Anda harus lihat ulang, ya. Maka dari itu, teman-teman, Anda harus belajar. Jadi, saya selalu mendorong, teman-teman, jangan hanya, ya, pajak saya nggak mau tawa, nggak boleh, ya. Karena masalahnya apa? Di Indonesia, Anda itu ada dua yang pasti. Bukan di Indonesia, ya, saya ngomong, ya. Di dunia, gitu, ya. Karena ini hampir semua di dunia, ya. Ada dua hal yang pasti di dunia, ya. Yang pertama adalah kematian. Ya, ini mohon maaf, teman-teman, ini saya cuma kasih intermesu, ya. Yang pertama adalah, yang pasti adalah kematian, ya. Kita hidup, pasti endingnya akan mati, kan, gitu. Nggak mungkin kita hidup, nggak mati, kan, gitu. Yang kedua, guys, adalah bayar pajak, ya. Jadi, dua ini wajib, ya. Dimanapun di dunia, ya, ya, rata-rata sebagian besar, ya. Sebagian banyak, gitu, ya. Semayoritas orang dimanapun di dunia, mereka punya penghasilan pasti akan bayar pajak, ya. Jadi, ini dua hal yang pasti yang pajak Anda lakukan, ya. Terutama di Indonesia, Anda punya penghasilan di Indonesia, nggak bisa Anda nggak lapor pajak. Kalau Anda nggak lapor pajak, yaudah. Sekarang nggak lapor pajak, sekarang nggak kelihatan. Tapi, tiba-tiba, nanti sekarang peraturan semakin ketat, tiba-tiba nanti Anda ketahuan. Dari KTP Anda, dari NTWP Anda, atau dari transaksinya supplier Anda, atau dari Anda pas beli aset, ya. Ketahuan, ya. Oh, ternyata Anda belum lapor pajak. Dipanggil oleh pajak, Anda bisa kena denda pajak yang cukup besar. Jumlahnya sangat besar. Dan banyak orang shock, ya. Nggak mau bayar pajak sekarang, nggak apa-apa, ya. Tapi begitu dapat denda pajak, guys, langsung shock. Wah, ya. Dan banyak yang juga jantungan juga gara-gara denda pajaknya besar, ya. Jadi, teman-teman harus perhatikan. Memang Anda nggak bisa 100% paham dengan pajak, tapi Anda perlu belajar. Ya, sedikit-sedikit banyak Anda harus pahamin, ya. Maka dari teman-teman, kita di The Consulting saya fokus menyiapkan untuk teman-teman materi-materi di YouTube seperti ini, supaya Anda bisa paham terkait dengan perpajakan. Jadi, materi seperti ini, kalau Anda merasa bagus, di-share ke teman-temannya, supaya teman-temannya juga lebih paham tentang perpajakan, ya. Dan, kami siapkan satu materi e-course khusus buat teman-teman, yaitu mahir perpajakan UMKM dalam 21 hari. Ya, teman-teman yang pengen belajar. Ya, dan Anda wajib belajar kenapa? Karena Anda wajib tahu. Ya, apalagi kalau Anda sudah punya usaha, Anda sudah jadi UMKM, sudah punya usaha, punya omset, ya. Anda harus belajar perpajakan. Ya, Anda pelajarin caranya gimana sih lapor pajak yang benar, ngitung pajak yang benar, ya. Baru Anda bisa lapor pajak dengan baik, ya. Daripada Anda ketipu, daripada Anda bingung, daripada Anda bayar pajaknya salah, daripada kena denda tapi karena cuma nggak tahu saja, ya. Yang akhirnya juga masalah, ya. Jadi, baiknya Anda belajar, ya. Silahkan Anda ke bawah belajar, pelajarin link-nya di bawah. Ya, Anda cari materi-mahir perpajakan, Anda belajar benar-benar. Dan kalau memang Anda bingung, silakan DM saya di Instagram, Anda boleh DM saya di Instagram, ya. Follow saya di Instagram dulu, terus DM saya di Instagram, saya akan coba jawab semaksimal mungkin pertanyaan-pertanyaan Anda. Ya, kurang lebih itu, guys, ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, yang sudah nonton tapi belum subscribe, yuk subscribe, ya. Karena ke depan saya yakin dan percaya materi perpajakan itu akan penting buat Anda, dimanapun Anda berada. Jadi, sekarang mungkin merasa belum perlu, tapi ke depan pasti akan perlu. Jadi, subscribe dulu, tekan nombor lonceng, supaya Anda semakin faham terkaitkan perpajakan. Dan, teman-teman yang merasa happy dengan video ini, silakan share ke teman-temannya. Share ke WA, share ke YouTube, share ke, sorry, YouTube, guys. Mungkin share ke Instagram, gitu ya. Share ke Telegram, atau share ke siapa, gitu ya. Direct message, ya, ke teman-temannya, supaya mereka paham. Ya, jangan sampai ada orang yang kena denda pacak karena cuma nggak tahu. Sayang banget, guys, ya. Jadi, ya, harus benar-benar belajar, oke? Ya, bagi yang belum paham, silakan mau komen di bawah. Komen aja di bawah, ya. Jadi, biar mau tanya, tanya aja, saya akan jawab semaksimal mungkin. Oke, guys, sekali lagi selalu sehat. Selalu bahagia, selalu diberkati, selalu sukses, ya. Buat ada teman-teman yang nonton, semuanya selalu happy, ya. Selalu diberkati, selalu diberkati, selalu diberkati. Selalu diberkati, selalu diberkati. Selalu diberkati, selalu diberkati. Selalu diberkati, selalu diberkati.